Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like Terima kasih banyak selamat datang selamat bergabung kembali di channel blog tips hari ini materinya kita tentang apa ya gitu kan lagi dapat buat orderan untuk ngisi blog pbn orang kan gue gue diminta untuk ngisi lumayan banyak cuma kalau gua harus ngerjain secara manual tuh eh kayaknya bakal lama banget ya karena itu gue kembali ke sini nih ke show writing aik ada sesuatu yang menurut gue di sesuatu yang baru dan mungkin menurut juga patut untuk gue coba untuk gue nge-build salah satu blog pbm kita langsung aja login gue tertarik dengan ini yang di bagian blog artikel generation langsung aja gue ke bagian integrate integration gue konekin dulu WordPressnya install plugin of course seperti biasa pelambil lagi nih klik here blablabla besitu kita install pluginnya gue langsung ke sini lagi tadi kita sudah download terus gue install di sini ada di sini ada di sini kan SEO writing lantas gue ke bagian setting terus kau sini nih SEO writing gue klik itu gue pilih konek ini langkah pertama gue gue konekin WordPress jadi nanti kalau gue generasi artikel dia akan langsung masuk ke WordPress gue pengen tahu kualitas dari SEO writing ini kalau untuk general rate artikel general artikel yang sudah banyak ya sudah pernah gua kasih juga seperti PGP PGP tapi itu kan dia menggunakan sintek Nah kalau yang ini kan dia menggunakan AI gimana sih kalau dia nge-generate artikel tuh langsung kita balik ke dashboard langsung gua klik book artikel generationnya ini penampakannya di sini ada bagian import from Excel kalau gua pengen memasukkan sendiri keyword gue hati-artinya gua enggak menggunakan generasi keyword di sini bisa-bisa saja karena penghasil dari resort keyword gue gue bisa buat sendiri untuk Excelnya tapi kita mengikutin ini mengikuti menunya seperti ini main keyword title dan keyword alright kita langsung ketik kayak di sini lalu tinggal di sini guys guys ya Lu isi nanti tinggal di ekspor tinggal di ekspor ke ke sini gua contohin aja ya kayak gini temukan kata kunci misalnya gua masukin kursus deh khususnya Oh klik dapatkan hasil gue misalnya ada berapa sini ada 30 ID ya klik semuanya gua copy misalnya gitu saling kata kunci salin terus gua balik lagi ke sini ke Google sini gua 21 dulu kita pastiin aja kayak gini belah-belah ada 30 biji kan Oke ini adalah keyword utama kita kita masukin ke sini main keyword pastekan ke kita sekarang untuk title Google ya aku bisa menggunakan cat GPT buatkan judul dan buatkan judul dan buatkan judul dari keyword di bawah ini kontrol shift enter pastekan keyboardnya bisa klik generate biar nanti dibuatkan judul ini kayak gini kan sampai 30 biji kita ambil gua copy terus gua kesini kontrol paste kayak gini sesuaikan kursusnya online berbeda ada dan untuk keywordnya lebih tinggal isi tinggal tambah-tambahin deh laga bingung kan jadi kau saya kursusnya itu apa ke keywordnya blablabla 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 ini juga semua keyword keywordnya kalau lu pusing tinggal ambil aja dari sini pastiin kayak gini nah ini lu save nanti kasih lu tinggal import ke sini ya terus gue import ini contoh satu biarin nih kalau lu mau menggunakan sendiri ini tuh muncul semua kan nah kemarin kan gua kasih lu Pinterest kan ada banyak tersebut ada sekitar 75.000 keyword tuh disitu lebih sama langsung gini import ke sini jadi nanti sekali banyak ini ini langsung sekali 30 Sekarang kalau misalnya gua nggak pengen import-import tapi gua langsung menggunakan buat artikel dari sini gimana caranya caranya gampang banget kita rubah dulu language-nya kita pilih negara sesuai dengan kita Indonesia untuk artikel size-nya lu bisa pilih medium small atau large nanti ini tergantung dari panjang word itu tergantung dari sini lu pilihnya Oke untuk tonen tonen voice-nya gua pilih informasional ini tergantung intern segala macem bisa transaksional inspirasional atau natural witi kesel blablabla bisa coba sendiri point of view-nya ini atau gaya bahasanya itu gua lebih milih first person plural jadi kami kita kayak gitu bahasanya dari bahasa dari artikel gua gua nggak menggunakan saya gue gitu kalau lu mau menggunakan saya aku atau kayak gitu lu menggunakan first person atau lu bisa second person atau third person ini biasanya kalau yang memang belajar soal bikin artikel pasti ngerti soal ini tapi gua lebih milih untuk menggunakannya yang nomor dua ini yang first person plural kayak gitu terus target country nya lu milih artikel ini untuk negara mana gua pilih Indonesia ini bagus banget dia ada target negaranya Wow banget sih menurut gue Nah kalau lu pengen masukin nomor telepon lebih bisa masukin di sini atau nama kota listing yang bisa masukin di sini jadi nanti dia ada keterangannya sebenarnya jadi nanti dia akan bisa ikut dalam judul dan tidak bisa ikut di title sama seperti kalau main PGP lu taruh di sini ya terus untuk placement image generation nya nah ini gua tinggal pilih lu bisa pilih dari tiap subheading tuh berarti lu milihnya ini section tapi kalau lu cuma pengen satu satu artikel satu gambar pilih after h1 only jadi ini juga tergantung dari hosting yang lu gunakan kalau tinggal memang terbatas jangan terlalu jangan menggunakan yang ini inet section karena nanti habis-habis kotanya gitu kan terlalu gede ini bagian olimasnya high quality gua pilih yang optimal quality aja dia juga makan token gua punya token seribu desa udah sekarang udah kepake 210 terus image style nya lu juga bisa pilih apakah itu foto kartun kehabis expression cyberpunk fantasy sinematik abstrak blablabla nah ini juga karena gambarnya emang menggunakan AI ini pasti original kan gua pengen itu kelihatan lebih begitu gua pakai sinematik aja terus include domain keyword in the first image alt text nya centang supaya di alt text image itu ada keywordnya nanti bagian structure nya gua isi yes aja semuanya biar lengkap bolting juga dokumen gua pilih home terus di bagian publication gua pilih yang tadi sudah kita koneksi wordpress nya itu gua pilih ini nah ini kan kategorinya gua nggak ada nih berarti kita balik dulu teka tadi tempat wordpress kita Oke nanti kalau tinggal isi disemgeri deskripsi nya bla 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 meta deskripsi yang lu isi segala macem bla 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 klik update aja anggap aja itu semua udah gede ya kan ini pun untuk mencontohkan aja malu terus sekarang kita ke bagian sini lagi kita refresh harusnya udah udah muncul dong nah kategorinya kan untuk post statusnya lu tergantung mau pilih draft dulu boleh atau lu mau milih schedule gue pengen milih schedule dimulai dari hari ini tangani jamnya ya jam 3 51 jadi nanti di setiap hari mulai dari jam 3 gue bikin video ini jam 3 pagi ya Nah jadi mungkin nanti setiap jam 3 pagi dia bakal pabli setiap hari frekuensinya gua pilih satu perhari one per day kalau mau gunakan tak silakan tak cukup tiga kayak gini aja terus url should be like title atau main keyword gua pilih title biar enggak ada duplikat konten karena judulnya nanti di atas pasti akan beda-beda kita pasti-pasti kita harus pastikan nanti judul di atas itu tidak ada yang sama supaya enggak ada duplikat konten di bagian language nya open air apiknya enggak usah diisi biarin aja kayak begini biarin sekarang kita tinggal nyari keyword gua nggak mau pakai import tapi gue mau ngetes yang dari bulk artikel generasi ini kalau kita main keyword kayak gimana coba kursusnya Oh gitu kita kembali jenowrit kita lihat ya dikasih berapa biji 11 biji kalau lu pengen nambahin lagi bisa tinggal klik ayat mau lagi masukin keyword yang lain mungkin-mungkin ya terus ini titelnya masih kosong di bagian keywordnya juga masih kosong untuk bagian title tinggal klik generate aja gue pengen tahu ini semua dikerjain sama-sama apa tuh sama air lu ingatkan yang kita pakai cat GPT untuk bikin authoritative yang kita menguasain keyword nah ini modelnya kayak gini nih ini dikerjainnya sama juga air judulnya sih oke ini keyword utamanya ini judulnya Oke nah ini udah selesai cepet juga sih sekarang kita di bagian keywordnya jadi nanti keyword ini yang harus ada dalam artikelnya mungkin semantiknya ya kalau menurut kuat dugaan gue ini semantiknya kita generate nlp aja jadi nanti dia ini harus ada dalam artikelnya bener kursus seo belajar seo teknik seo optimasi beberapa nah ini sama dikeluar semua dilihat aja kensi emang semantiknya nih ya biaya semantik ya sih mantap nice oke udah kayak begini sekarang kita tes lagi terakhir udah semuanya oke habis itu kita tinggal klik run all right 11 dokumen will be generate klik continue tinggal ditunggu deh Oh baby nah ini udah selesai 11 artikelnya sekarang kita tinggal cek di bagian wordpress kita kita ke bagian opos nah ini sudah ada yang langsung kita publish kan tadi kalau nggak salah coba kita lihat setelah kalau sudah ada yang dipublish schedule 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 nah ini udah dipublish nih kita klik fit gabung sekarang di kursus seo terbaik di Indonesia Wow baby hahaha mengapa perlu belajar seo belajar seo strategi seo optimasi mesin mencari materi-materi penting wah ada table nya perfect banget sesuai saya dengan yang Google suka mantap ini sih pentingnya serve dalam seo manfaat kursus seo terbaik kuih duw aduh aduh keren ada lagi table nya dan kalau dibaca enak banget ya kursus seo terbaik kami memberikan pengalaman belajar yang personal ini berarti bahwa anda akan belajar dari instruktur yang berpengalaman dan terlatih serta memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan umpan balik langsung makanya kenapa gue bilang ini bagus banget kalau kita untuk ngisi konten di pbn-pbn itu biasanya emang menggunakan domain-domain yang sudah punya backlink kan mereka sudah punya DAPA mereka juga sudah punya DRUR kan jadi kalau konten-konten model kayak begini itu bisa cepat bisa bisa cepat ke indeks bisa cepat ke ranking blablabla ini ini alat bisa merusak dunia berbloggeran nih dan enaknya itu panjang bener sesuai dengan perintah kita tadi tuh panjang kalau kita menggunakan cat GPT sepanjang ini bisa sepanjang ini tapi kita promnya berkali-kali kan nah ini kesimpulan ini masih di bagian dari ini harus di delete itu nih ada FAQ nya nice very nice I like it men keren 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 dan memang sudah terjadwal jadi lu nggak perlu macam-macam lagi untuk internal linknya lu bisa pakai plugin untuk internal link jadi nanti dia auto internal link sendiri enak banget ini Wow kalau lu benar-benar benar berminat untuk menggunakan tools ini dan ini hanya 12 12 dolar per bulan lu bisa menggunakan link yang ada di kolom deskripsi gunakan link itu dan ada kode promo maka lu dapat potongan sebanyak 25 persen dari 12 dolar ini kan lumayan banget ngebantu banget ya apalagi ini enggak menggunakan enggak menggunakan apik apik kayak gitu sih menurut gue ini worth it banget dengan hasil yang seperti ini wah lu ngebloknya makin easy banget dan ini lu bisa menggunakan untuk banyak-banyak ya gue kalau untuk tools ini gua rekomendasiin banget buat temen-temen yang emang kayak capek banget deh gua kalau bikin artikel orang-orang yang merasa seperti itu saat ini atau pada saat ini dulu juga punya jasa PBN mungkin ini bagus bagus banget karena emang ada bahasa Indonesia nya dan kita langsung dapat image yang emang bener-bener original itu gua suka banget dan ini lengkap termasuk kita juga bisa nginput semantik keywordnya itu yang nilai plus dari alat ini ya kalau begitu gua cukupin materi gua sampai sini nanti kita akan ketemu di materi-materi gua berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma peace and out